Action! Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Dan di video kali ini, gue mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke Instagram gue. Karena beberapa jam lalu, gue nanyain di Instagram gue, apakah ada hal-hal yang pengen kalian tanyain. Tapi, untuk Q&A kali ini, topiknya gue tentukan. Yaitu adalah, start with why. Jadi pertanyaan yang masuk, yang akan gue bacakan, hanya pertanyaan yang dimulai dengan kata why atau mengapa. Dan kenapa gue melakukan hal ini? Gue terinspirasi sama salah satu buku favorit gue, karyanya Simon Sinek. Judulnya adalah, start with why. Dan gue mengadaptasi judulnya, sehingga menjadi topik untuk Q&A gue kali ini. Dan gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan ya. Gue nggak bisa jawab semua, karena kalau gue jawab semua, bisa selesai sampai malam. Jadi, gue jawab hanya beberapa, dan gue pilih beberapa pertanyaan yang nggak berulang gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pakai kata mengapa, tidak akan gue bacakan. Mengapa Wisnu Kumoro pada akhirnya diakui para reviewer menjadi seorang YouTuber gadget? Padahal awalnya lebih ke YouTuber vlogging yang jarang sekali diberi endorsement. Wah, pertanyaan macam apa ini? Gue nggak tahu ya apakah mereka mengakui gue atau nggak. Tapi yang jelas, kami berhubungan baik. Ada beberapa grup WhatsApp juga bersama dengan mereka. Ya, karena kan itu indikatornya itu ya, grup WhatsApp ya. Reviewer Alliance aja itu kan grup WhatsApp, kan katanya. Jadi, gue berhubungan baik sama mereka, dan mereka adalah teman-teman yang sangat-sangat baik, sangat-sangat menyenangkan orang-orang yang luar biasa, dan gue belajar banyak dari mereka. Dan entah kalau masalah pengakuan gue nggak tahu sama sekali, yang jelas gue senang bertemu dengan mereka, berkolaborasi sama mereka, dan kenal sama mereka. Mengapa Wisnu Kumoro tidak menjadi JKT48 saja? Lu gila! Sakit. Lu mau gue pake rock? Hah? Joget-joget gini-gini gitu. Ya, kalau mau nggak apa-apa. Mengapa cinta nggak ada yang sempurna? Karena... Ya, karena itu. Mengapa lu mau jadi YouTuber? Gue nggak merencanakan jadi YouTuber. Ini semua hal yang tidak sengaja, dan gue udah pernah bahas ini di video-video sebelumnya. Tapi yang jelas, kenapa gue jadi YouTuber pada akhirnya menjalani ini secara rutin? Karena ini menyenangkan. Ini adalah terapi yang baik buat mental gue. Karena tinggal di Jakarta ini benar-benar membuat batin tuh tersiksa. Kemacetan, stresnya tinggi, dan saluran YouTube ini menjadi salah satu obat gue, salah satu terapi gue, sehingga gue bisa lebih tenang, lebih calm, dan lebih happy. Mengapa abang suka koreaan? Iya, gue suka musik-musik Korea, gue suka musik-musik Jepang. Itu mulai tahun 2000-an, 2000 awal, 2002. Dari Piala Dunia Korea-Jepang waktu itu. Dan alasannya kenapa? Karena menurut gue keren. Menurut gue enak didengar. Notasinya enak didengar meskipun banyak dari liriknya yang gue nggak paham. Jadi gue harus baca translatenya dulu biar gue bisa paham. Dan gue secara pribadi suka dengan budaya dari Korea dan juga Jepang. Jadi menurut gue nggak masalah buat suka dengan musik-musik mereka. Bang, misal kalau udah nggak jadi YouTuber, mau banting setir kemana? Ya kalau nggak ke kiri, ke kanan. Banting setir. Jadi kalau... Ini pertanyaan bagus banget loh. Ini prinsip hidup gue. Ketika kita mau mengukur diri kita, ini seberapa besar sih kapabilitas hidup gue gitu ya. Caranya gampang. Bayangkan kalau kalian kehilangan apa yang kalian miliki saat ini secara mendadak. Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian kerjakan? Itu menjadi kualitas diri kalian. Dan gue selalu nanya ke diri gue setiap hari. Kalau gue saat ini tidak melakukan hal yang kemarin gue lakukan, gue akan lakukan apa? Dan sejujurnya untuk pertanyaan ini, kalau misalkan gue nggak jadi YouTuber gitu, apa yang akan gue lakukan? Gue akan kembali bekerja di kantor. Atau gue akan melanjutkan pembuatan kantor gue. Karena memang gue sedang merintis beberapa hal. Jadi kalau nggak jadi YouTuber, gue akan berbisnis. Atau ya menjadi karyawan kembali. Mengapa lo sering bilang sabun aja cukup? Apa lo pengalaman? Ya. Gue pengalaman. Pengalaman mandi. Mandi. Kan mandi pakai sabun. Mengapa judul lagunya Abang jadi diri sendiri? Karena Abang jomblo. Oke. Nggak ada kaitannya sama jomblo ya. Jadi diri sendiri itu adalah ya jadi diri sendiri. Kenapa dikasih judul itu? Karena waktu gue menulis liriknya, emang gue lagi mempertanyakan ke diri gue sendiri, gue mau jadi apa? Dan jawaban gue sesederhana, gue mau jadi diri gue sendiri aja. Gitu. Alasannya karena itu. Mengapa angle shot Wisnu Kumoro dirubah? Padahal lebih enak dilihat yang dulu, yang kelihatan tumpukan buku di belakangnya. Karena koleksi buku gue, kasian kalau ditumpuk nggak dimasukin ke dalam lemari. Jadi mau nggak mau harus gue rubah sob. Jadi bukunya itu, mau nggak mau harus gue masukkan ke dalam rak. Gue punya rak buku di rumah. Dan kasian bukunya. Karena gue sayang sama bukunya, bukunya akhirnya gue pindahkan ke sana. Dan yang kalau kalian lihat nih, beberapa buku yang ada di sini, itu adalah buku yang sering gue baca. Dan akhir-akhir ini lagi gue baca, makanya gue taruh di situ. Mengapa lo nggak memfokuskan channel lo ke arah review gadget? Kenapa ada artikel membaca di channel lo? Oke. Kenapa gue nggak fokus ke gadget aja? Karena channel Wisnu Kumoro adalah channel pribadi. Ini adalah jurnalnya Wisnu Kumoro. Diary-nya Wisnu Kumoro. Berbeda dengan misalkan, let's say, Droid Lime. Atau Gadget Gaul. Mereka itu adalah media. Mereka itu adalah memang channel yang diperuntukkan untuk men-share informasi terkini mengenai sebuah teknologi. Dan ya, wajar isinya hanya teknologi gitu. Dan yang berkaitan dengan hal-hal di samping teknologi, misalkan gaming dan lain-lain. Secara irisan memang sama dengan gue, tapi secara prinsip dan kemasan, tentu akan berbeda. Ada perbedaannya, ada sisi personalisasinya. Jadi, Wisnu Kumoro ini secara channel adalah jurnal pribadi gue. Bukan media. Jadi, kalau kalian berharap channel Wisnu Kumoro hanya 100% gadget doang, kalian pasti akan kecewa. Karena isinya tidak akan itu aja. Kenapa gue bikin segmen kembali membaca? Karena, seperti yang kalian tahu, Indonesia lagi darurat membaca. Tapi sebenarnya mereka bukan males baca sih. Mereka itu adalah suka baca, tapi milih baca apa. Dan bacaan yang mereka pilih, biasanya bacaan yang tidak ada fayadahnya. Kayak, gosip di Instagram, atau baca-baca postingan mantan-mantannya yang sudah lama gitu kan. Jadi, mereka tetap suka baca sebenarnya. Karena mereka suka melihat layar handphone. Itu artinya suka baca. Tapi, apa yang dibaca, kayaknya tidak banyak informasi yang didapat di dalamnya. Dan, gue memanfaatkan channel YouTube gue untuk menyebarkan informasi itu. Jadi, buku itu sebenarnya segitu penting dalam hidup kita loh. Tapi, tergantung kita mau baca buku apa. That's why gue bikin kembali membaca. Dan di kembali membaca, gue nge-share segala jenis buku. Mulai dari topiknya ini, 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 ini. Jadi, kalian tinggal pilih. Kalian suka topik apa. Dan kenapa gue pertahankan segmen itu meskipun yang view dikit? Karena itu ada tang jawab moral gue. Gue udah mengajari kalian untuk membeli, untuk head on, untuk belanja. Gue punya sisi satu lagi yang ngerasa bersalah. Dan, gue mengajak kalian nggak hanya belanja gadget, tapi juga belajar melalui buku. Jadi, nggak cuma belanja, tapi juga belajar. Mengapa badan agan kurus? Sejujurnya, gue nggak kurus loh. Gue nama berat badan. Tapi, di bagian tertentu aja, ada yang membesar di badan gue. Perut, perut, perut gue. Perut gue agak, agak gede sekarang. Ya gitu deh. Ya, dan alasan kenapa membesar kan, nggak udah ketahuan ya. Bikin video aja, cemilannya ini. Dari Tommy Indra, mengapa Abang Wisnu Kumoro nggak collab sama David Gadgetins? Sejujurnya, gue pengen banget. Dan waktu itu, David juga udah bilang, waktu itu direncanakan buat collab bareng. Cuma memang waktunya belum ketemu dan kesempatannya belum ada. Semoga ke depannya, waktu gue dan waktunya David ini bisa ketemu dan memang ada hal yang pas untuk dibikin kolaborasinya ya. Karena memang untuk kolaborasi itu nggak semudah itu. Harus ada pemikiran yang matang untuk kedua belah pihak dari channel masing-masing gitu. Jadi, diomongin dulu, kalau emang enak dan emang nyaman, kita akan collab bareng-bareng. Jadi, tungguin aja. Tapi di 2018 ini, memang dalam time plan gue itu akan banyak sekali kolaborasi dengan channel-channel gadget yang lain. Jadi ya, tungguin aja. Mengapa nggak punya pacar? Ini banyak yang nanyain kenapa gue jomblo ya. Sebel banget gue bacanya. Gue skip-skip aja nanya jomblo pokoknya. Mengapa dahinya lebar? Ini. Ini lebar karena ini genetik dan ini banyak yang bilang ini jidat shaming ke gue ya. nyela-nyela jidat gue. Bang, jidat tuh lebar. Dan gue sejujurnya nggak merasa marah karena gue malah bangga dengan jidat gue karena ini adalah genetik dari bokap gue. Bokap gue juga memiliki jidat yang sama seperti gue. Memiliki progres rambut yang sama yang makin lama makin tipis gitu. Dan I'm fine with that. Ini yang menyamakan gue dengan bokap gue. I love my dad. ketika gue dibikin mirip sama Tuhan kayak bokap gue dan gue seneng-seneng aja. Mengapa saya raso Oppo dan Vivo sukanya joget-joget kalau lagi promosi HP-nya, Bang? Soalnya kalau sambil jongkok doang, lo bayangin ada orang jualan handphone, satu stand jongkok semua. Itu aneh. Nggak, tapi ya setiap brand punya caranya masing-masing karena punya reputasinya masing-masing. Lo nggak akan melihat handphone Vertu dijual dengan cara jongkok atau cara joget. Nggak akan. Jadi semua punya kelasnya masing-masing. Jadi ya kalian bisa lihat kelasnya lah. Mengapa rambutnya selalu ke belakang dan tidak berponi? Dulu rambut gue sepanjang ini, Sob. Sepundang. Dan itu dulu panjang. Lo punya poni gue. Sekarang aja lagi pendek. Nggak bisa. Nanti gue lagi berencana untuk gue gondrongin sih kayak dulu tapi ya lihat nanti. Kenapa nggak jadi beauty vlogger aja? Ini question of the day nih. Kenapa gue nggak jadi beauty vlogger ya? Oke. Kalian bisa mention ke Devina Devina Makeup kira-kira dia mau jadi guru gue nggak kalau gue jadi beauty vlogger? Tapi seru juga ya kalau collab sama beauty vlogger ya. Nanti deh ya gue usahain ya. Makan dulu lah per. Mengapa kamu suka Droid Lady? Yuk. Iya Lady. Kalau Droid Boy gue nggak demen. Dan kalau ditanya Droid Lady favorit gue akan jawab dan gue selalu jawab gue adalah timnya Elika. Tim Elika. Dan kalau ditanya lagi kenapa alasan ya? Karena Elika jago main gamenya. Gue suka. Keren. Kenapa bang Wiss itu joke-nya suka receh? Ya maaf ya. Ini ketularan Divi. Gara-gara Divi. Pokoknya semua gara-gara Divi kalau gue receh. Dari Al Givani. Kenapa sih Bianca nggak dijadiin partner sekalian? Ya nggak bisa sob. Nggak bisa. Udah punya laki. Maksudnya jadi partner YouTube ya? Bukan partner hidup. Partner YouTube dia soalnya bekerja di salah satu brandnya. Jadi rada nggak fair kalau include di channel gue. Dan dia juga nggak mau kali. Mengapa lo suka nonton Running Man bang? Karena menghibur. Dan salah satu motivasi gue mau bikin channel YouTube Nunu Divi dulu. Gue bersama Divi adalah karena Running Man. Dan sebenarnya gue nggak cuma suka Running Man. Gue juga suka Infinity Challenge. Gue suka Gek Konser. Dan juga beberapa acara-acara lain. Cuman memang yang paling rutin gue tonton ya kalau nggak Infinity Challenge ya Running Man. Dua itu. Mengapa warna rambut lo berubah-ubah kayak bunglon? Ya, gue suka banget ngerubah-rubah warna rambut gue karena nggak tahu, suka aja. Gue suka aja. Dan kayaknya gue juga perlu nanya hal yang sama ke Ibro Kumar karena warna rambutnya berubah-berubah kan? Mungkin gue nanti sama Ibro bisa collab bikin tutorial warnain rambut bareng. Mengapa HP brand lokal udah jarang yang beli padahal speknya udah tinggi? Ya, gue ngeliat kalau orang Indonesia secara umum ya secara umum relatif suka hal-hal yang import hal-hal yang berkaitan sama luar negeri itu lebih suka. Pelajarannya adalah mungkin pabrikan handphone lokal ini gimana caranya memodifikasi handphonenya supaya terasa sesuai dengan selera dari masyarakat Indonesia. Sebenarnya kalau sesuai selera pasti dibeli kok. Dan itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagram gue dan jumlahnya banyak banget. Gue gak bisa bacain semua jadi mohon maaf dan terima kasih buat yang udah ngirimin pertanyaan ke Instagram gue dan itu adalah jawaban-jawaban gue. Ya, mungkin jawabannya kurang memuaskan buat kalian. Kalian bisa nanya lagi silahkan. Tapi nanti kalau gue buka kesempatan untuk Q&A time lagi. Jadi rencananya ke depan ini gue pengen lebih rutin bikin Q&A time dan supaya bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak sama kalian sebenarnya. Tapi biar lebih seru Q&A-nya akan gue kasih topik dan kali ini topiknya sederhana aja dulu pake kata why atau mengapa. Jadi di luar yang itu mohon maaf banget gak bisa gue bacakan dan gak bisa gue jawab. Dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe dan kalau kalian suka banget silahkan di-share gue gak akan olak. Dan question of the day untuk kalian di video kali ini mengapa kalian subscribe channel Wisnu Kumoro silahkan tulis jawaban kalian di bawah. Di komen maksudnya. Ya jangan di judul ya gak bisa soalnya di komen ini. Dan sebelum gue pamitan gue pengen ngingetin kepada kalian jangan lupa untuk vaksin diphteri. Gak nyambung ya Q&A tiba-tiba tutupnya pake warning tentang vaksin diphteri. Tapi menurut gue ini penting semua orang harus vaksin biar bisa terhindar dari penyakit ini. Untuk harganya setau gue gak mahal karena harganya gue liat di Instagramnya Om Aryo dari Segario itu harganya cuma Rp150.000 untuk dokter dan vaksinnya paling kartu rumah sakitnya itu sekitar Rp25.000 itu di rumah sakit swasta dan di Jakarta. Jadi harusnya harganya lebih murah lagi kalau kalian ke PUSKESMAS atau ke rumah sakit rumah sakit pemerintah. Jadi semoga kalian semua sehat dan bahagia dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah.